Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Soma Channel Channel yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua Pada video kali ini Soma Channel akan membahas tentang 5 tanda-tanda dari malam layak kudar Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keistimewaan yang bisa diperoleh oleh umat Islam Salah satunya yaitu malam layak kudar Malam layak kudar merupakan malam yang dimuliakan Allah SWT Melebihi malam-malam lainnya Karena malam layak kudar adalah malam dimana diturunkannya kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran Allah SWT menjanjikan bagi para umatnya yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam layak kudar Yaitu akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu Akan dikabulkan hajatnya yang ia inginkan dan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda Namun keberadaan malam layak kudar masih dirahasiakan oleh Allah SWT Agar senantiasa bisa membedakan mana umatnya yang benar-benar berusaha mendapatkan keberkahan dari malam yang mulia tersebut Dengan umatnya yang hanya bermalas-malasan saja Namun keberadaan mail Meski begitu para ulama berpendapat bahwa malam layak kudar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan Seperti malam 21, 23, 25 serta malam 27 Dan pendapat tersebut didukung dengan adanya hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi Carilah layak kudar pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Hadis riwayat Bukhari Selain memberi petunjuk lewat hadis tersebut Rasulullah SAW juga menyebutkan beberapa tanda-tanda datangnya malam layak kudar Berikut ini 5 tanda-tanda dari malam layak kudar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Yang pertama Matahari yang terbit di pagi harinya tidak terlalu panas atau cahaya yang mereduk Tanda-tanda hadirnya malam layak kudar yang pertama adalah Matahari yang terbit di pagi harinya sinarnya tidak terlalu panas Dan cenderung redup sehingga cuaca hari itu sangatlah sejuk dan tidak panas Seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke-27 Da'wari bulan Ramadan Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya Mataharinya terbit berwarna putih tanpa sinar yang menshorot Hadis riwayat Muslim Yang kedua Malam hari tampak terang Tidak mendung, tidak panas maupun dingin Tanda-tanda malam layak kudar yang kedua adalah Malam hari saat malam layak kudar Langitnya cerah meski bulannya hanya terlihat separuh saja Hal tersebut terjadi karena pada saat malam layak kudar Langit sama sekali tidak ditutupi awan Selain itu udaranya pun juga tidak panas maupun dingin Hal tersebut sesuai dengan penjelasan seperti hadis di bawah ini Sesungguhnya Tanda layak kudar adalah malam yang cerah Terang seolah-olah ada bulan Malam yang tenang dan tenterang Tidak dingin, tidak pula panas Pada malam itu tidak dihalalkan Dilimbarnya bintang sampai pagi harinya Dan sesungguhnya Tanda layak kudar adalah Matahari di pagi harinya terbit Dengan indah Tidak bersinar kuat seperti bulan purnama Dan tidak pula dihalalkan bagi syaitan Untuk keluar bersama matahari pagi itu Hadis riwayat Ahmad Yang ketiga Pada saat beribadah malam Merasakan nikmat yang lebih banyak Dibandingkan dengan ibadah di malam lainnya Tanda-tanda malam layak kudar yang ketiga adalah Merasakan nikmat yang lebih pada saat beribadah Di malam yang mulia tersebut Dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan di malam lainnya Pada malam layak kudar Para malaikat turun ke bumi Dan memberikan berkah dan rahmat Kepada para umat islam yang sedang beribadah Sehingga mereka merasakan ketenangan dan kedamaian saat beribadah Yang keempat Angin berhembus dengan lembut Tanda-tanda datangnya malam layak kudar yang keempat Yaitu Angin berhembus dengan lembut Angin yang berhembus dengan lembut tersebut Merupakan kenikmatan yang diturunkan Allah SWT Kepada semua hambanya Agar bisa merasakan kesejukan di malam yang penuh Rahmat dan keberkahan tersebut Yang kelima Diperlihatkan dalam mimpi orang mu'min Tanda-tanda datangnya di malam layak kudar yang terakhir adalah Diperlihatkan tanda-tanda malam layak kudar Kedalam mimpi orang mu'min Pada tujuh hari terakhir dalam bulan Ramadan Berikut hadisnya Aku tahu bahwa kalian melihat layak kudar Pada tujuh hari terakhir Ramadan Siapa yang sungguh-sungguh dalam mencarinya Maka catilah di tujuh hari terakhir Dari bulan Ramadan Hadis riwat Bukhari Muslim Nah itulah lima tanda Tanda datangnya malam layak kudar Semoga kita semua mendapatkan malam layak kudar Pada Ramadan kali ini Amin Amin Niyarobal Alamin Dukung terus channel ini Supaya dapat memberikan banyak manfaat Untuk kalian semua Dengan cara klik like, share, dan subscribe Dan jangan lupa klik tanda lonceng Supaya kalian dapat pemberitahuan Jika ada video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh